Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini adalah video-video gabut Video yang emang niat gak niat aku buat Ya karena akhir-akhir ini aku emang lagi sibuk banget So basi banget ya openingnya Seperti biasanya pasti selalu ada kata yang udah lama banget gak bikin video gitu Karena emang real life-nya emang seperti itu ya guys Akhir-akhir ini tuh aku lagi banyak banget kerjaan Terus ditambah you know that lah ya Seorang ibu tuh kayak gimana sih pulang kerja Terus harus ngurusin rumah Dan segala macemnya itu gak akan kepegang yang kayak begini-begini gitu loh guys Daripada banyak banget Aku mulai aja deh Emang sebaru udah mulai Tadi tuh aku udah cuci muka Jadi sebenernya aku itu lagi pengen cerita Cerita apa ya Sumpah gabut parah Kenapa alasan aku jarang banget bikin video Aku tuh lagi insecure banget sama badan aku Bikin video terus di videoin atau bahkan di foto Aku tuh kayak lagi males aja gitu loh ngeliat muka aku, badan aku Kayaknya tuh gimana sih aku tuh lagi gemuk banget guys Maksudnya tuh lagi gak suka aja lagi Ya pokoknya lagi gak mood banget gitu loh Untuk kayak begini-begini kayak males gitu loh ngeliat video-video aku yang dulu juga Aku kadang suka merhati nih ya video-video aku yang jadul-jadul gitu Reaction aku tuh kayak yang upn Terus kayaknya tuh kesel aja gitu loh Kok bisa sih gak banget deh gitu Dan jujur aku juga ngerasa insecure juga ngeliat beberapa konten kreator yang baru-baru Yang baru nyemplung di dunia youtube Itu udah keren-keren banget editannya Terus udah kayaknya sih peralatan-peralatan vlognya tuh udah lengkap banget gitu ya Tapi ya semua-semua itu kan pasti punya ciri khas masing-masing ya Dan harus tetap jadi diri sendiri sih sebenernya gitu Mau kontennya kayak gimana yang penting jadi diri sendiri aja itu buat lebih nyaman kan gitu Karena waktu itu juga aku pernah dipatahin kayak gini nih guys Waktu aku pertama ngonten pertama kali itu ya Orang-orang tuh kayak ada yang ngerespon atau enggak temen aku sendiri nih ada yang pernah bilang Apa sih lu bikin-bikin kayak gitu? Ih males banget sih maksa banget loh kayak gitu Ngeliat di muka lu tuh kayak apa kayak gini gitu loh Jadi kayak matahin semangat aku gitu loh Tapi yang lebih keselnya lagi Dia udah ngeliat kayak gitu Eh katanya dia diem-diem dibikin konten juga Ih males banget sumpah Kayak yang wuh gitu ya apa Orang semua udah pada kering dia baru nyebur kayak gitu ya Intinya seperti itu Banyak sih persaingan yang emang ya seperti itu Apresiasi juga sih buat konten-konten kreator yang baru Dan aku kasih kacuman jempol buat kalian yang lagi semangat-semangatan dibikin konten Emang dunia Youtube ini lagi menjanjikan banget ya Gris ya Emang sebenernya aku tuh kan iseng-iseng berhadiah Dan alhamdulillah emang milik aku juga ada di sini gitu kan Jadi keterusan deh gitu Buat kalian yang belum dan atau pengen nyoba di dunia konten kreator ini Coba pelan-pelan dan konsisten pastinya ya Itu pasti berhasil Mohon maaf Jadi aku itu lagi gak ngambil beberapa brand yang ngajak collab sama aku di email Mohon maaf gak banyak respon Dan slow respon banget Karena emang aku lagi gak pengen dikejar-kejar deadline Makanya aku tidak menerima untuk endorse untuk sekarang ini ya guys ya Maaf bukan sombong atau gimana Atau beranggapan kalau So artis banget lo So influencer banget nih lo Apa segala macemnya itu ya Bukan gak butuh duit ya Ya tetep ya lah ya Walaupun lo sekaya apapun juga Tetep lah Mesti doyan duit kan lo gitu Ini karena keterbatasan waktu Dan aku pun juga kayak menyayangi diriku sendiri ya Karena emang aku juga butuh yang namanya Me time Terus gak nama keluarga aku Sama teman-teman aku gitu ya Jadi guys kemarin itu aku nerima DM di Instagram aku Emang Instagram aku tuh followersnya gak terlalu banyak Terbatas karena akun Instagram aku tuh kan dikunci Jadi aku hanya menerima yang emang beberapa yang aku kenal Dan emang kebanyakan akunnya tuh aktif gitu loh Jangan akun-akun fake itu Aku tau kayak yang followersnya emang cuma 0 Lapa satu itu aku gak mau nerima Kalau misalkan belum berteman itu Misalnya DM itu kan ke filter ya Jadi aku bisa buka gitu Tanpa mereka tau kalau aku udah liat Jadi pas aku liat ternyata disitu Mereka itu banyak yang respon sama aku Mengingatkan si jatuhnya Jadi kayak aku udah gak bikin konten lagi sih gitu Coba dong bikin kontennya lebih ke basicnya aja Ya segala macemnya lah gitu ya Aku tuh paling seneng sih Kalau orang tuh mengingatkan Dan aku juga bukan tipe orang yang selalu menolak kritikan Yang uniknya lagi tuh ada sih yang ngasih saran Sedikit saran untuk tema Kayaknya kalian itu kayak Kayak tau ya isi di kepala aku tuh Kalau mau bikin konten tuh kayak kebingungan Apa bikin konten apa Temanya apa tuh kayak tau deh lo gitu kan Aku seneng banget karena Itu udah bentuk kayak perhatian Terus setia gitu Terima kasih banget gitu Kalau kalian itu masih jadi subscriber lama aku gitu Ini suruh bikin konten Walaupun gimana-gimana juga mesti konsisten Iya sih betul emang gitu Aku tuh harus konsisten Walaupun segabut-gabutnya video apapun Yang penting aku tuh harus konsisten gitu ya Aku kan sekarang karakter ini lagi Ngurusin rumah baru aku tuh Nah aku tuh biasa tuh kayak room tour tipis gitu Ya walaupun emang rumah aku tuh gak sebesar apa sih gitu Aku tertarik sekarang adalah Tentang cerita Masa puber aku Jadi My puberici gitu kan Oh iya guys Kita sekalian skincare-an ya gitu Jadi aku abis cuci muka Terus aku pengen lebih ke basic skincare Aku langsung pake moisturizer Moisturizer aku Aku sekarang lagi pake yang kolagen ini Oh iya Kembali lagi sama Komentar yang Udah ngasih tema ke aku Jadi Masa puber aku itu Aku mau nyeritainya yang dari mana dulu nih ya Jadi Aku akan cerita Masa puber aku waktu SMP dulu ya SMP dan SMA Itu aja Gak usah terlalu jauh sampe kuliah-kuliah gitu Terlalu jauh terlalu banyak Nanti durasinya gak akan cukup Jadi Waktu SMP Itu dimana SMP itu adalah Masa-masa yang paling indah buat aku Kenapa Karena Di Masa itu adalah Masa Masa banyak cerita Terus Masa dimana Emang Masalah hidup itu hanya di PR gitu ya guys ya Dan Aku tuh seneng banget waktu masa SMP Karena Terbilang Di sekolah aku itu Kelas SMP aku tuh kan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu Gak pernah Beda kelas gitu Gak pernah diacak Jadi temennya itu aja gitu Aku suka banget Jadi Persahabatannya tuh erat banget gitu Terus kita ngomong pubernya kayak gimana sih Gak nyambung banget Nah jadi gini Kalau waktu masa puber aku Di SMP itu adalah Masa pertumbuhan akulah Di umur berapa ya Sekitar umur belasan Empat belasan Eh Empat belas Empat belasan Kayaknya Iya deh kayaknya itu Empat belasan Pokoknya itu aja ya Intinya adalah Waktu cerita Tentang Menstruasi Dan itu aku Paling lambat Di antara temen-temen aku Tau gak sih Paling lambat itu karena Gak tau kenapa Ya mungkin namanya hormon orang kan beda-beda ya Gitu Jadi Beberapa temen-temen aku itu Semua hampir perempuannya itu Udah pada Menstruasi Aku belum dong Gitu Jadi aku tuh kayak yang melongo aja Kalau mereka ngomong Cerita apa Eh lu pake Yang ukuran berapa Atau yang merk apa Kan aku gak paham ya Gitu Masalah-masalah seperti itu Jadi Aku ikut nimbrung aja gitu Terus Kalau mereka cerita kayak gitu Aku tuh kayak Ngerasa minder aja gitu Karena kan aku mikirnya Aku belum Ada salah satu Yang mulutnya tuh kayak Ya cablak gitu ya Yang maksudnya orangnya tuh Blak-blakan gitu Nemu kan Pasti nemu lah Di lingkungan kalian pasti kayak gitu Tapi emang asik sih ya Kalau temen kayak gitu Nah Dia itu Langsung nunjuk ke aku Ngomong kayak gini Kok lu diem aja sih Gigi Yang lain pada cerita lu Diem aja Jangan-jangan lu belum pernah Lu belum mener Nah gitu kan Jadi Langsung dong Drop banget Aku pada saat itu tuh malah Gak bisa ngomong yang Maksudnya Kenapa Aku tuh gak pernah bisa jujur Pada saat itu Karena mungkin masih Terbawa kayak yang Terbawa suasana Karena emang aku masih nyimak gitu loh Tapi anehnya Aku malah jawabnya itu bohong gitu Jadi aku malah bilang sama mereka Untuk menutupi rasa malu aku Aku bilang Udah lah Masa belum Gila loh gitu Emang Di kelas berapa lu Pas dapet gitu kan Ya aku bilang aja Ya baru Baru Berapa bulan kemarin sih Gitu Oh Ya gitu Udah Tuh tutup ya Skip Nah Berapa minggu kemudian Jadi Sedikit cerita Jadi Kita tuh ada kerja kelompok Nah kerja kelompok itu Ke rumah Aku Nah temen-temen aku tuh Pas ke rumah aku Entah Dimana Topik pembicaraan Antara temen aku ini Sama emang aku Jadi emang aku itu Ya biasalah Nyimrung namanya Mau tau temen-temen aku tuh Yang mana apa-apa gitu kan Nah Pada saat lagi ngobrol Temen aku itu Kayak nyeletuk Ngomong kayak gini Tapi kan Mak Anggi biasanya kan Kalau Sebulan itu udah pasti kan Ganti apa Gini-gini-gini Kan dia juga sama Lagi mensurasi juga gitu kan Terus Mak Emang gue tuh langsung dong Nyeletuk Tanpa ada Bahasa-bahasa langsung Tutup poin gitu Langsung Ya Allah Kayaknya tuh ngenes banget Dan mata-mata mereka Tadat tertuju dong Semua ke aku Gila Jadi disitu Aku kayak yang Dilemparin Apa gitu Kayak Kayak dihujanin Apa gitu Dan pada saat itu Akhirnya tuh Gue diketawain dong Maksudnya kan Kayak yang Ih kok lo bohong sih Gila apa-apaan kali Gitu kan Jadi Ya emang jujur Malu gitu Karena kan aku ngerasanya Kayaknya paling lambat Sedangkan temen-temen aku tuh Ada yang Sudah dari SD Dapetnya gitu kan Jadi Aku kan Takut aja gitu Malu Karena Waktu itu temen-temen aku Suka ngomong gini Kalau misalkan perempuan Kalau belum dapet menstruasi Nantinya mandu loh Nantinya Nggak berkembang Segala macem Ya seperti itulah Namanya anak-anak Gitu kan ya Jadi ya So mungkin Emang itu Satu Rasa malu Yang aku milikin Pada saat itu Sama temen-temen aku Akhirnya Ya temen-temen Aku tuh yang Pada baik-baik Maksudnya Nggak pernah ada yang Musuhin aku Setelah aku bohong Apa enggak Justru mereka tuh Kayak ngakak Mulu Kalau inget-inget Begitu Jadi emang Rasa malu juga Tapi pas Aku Kelas 2 SMP Disitulah Aku Akhirnya Yang ditunggu-tunggu Datang juga Jadi Aku Menstruasi tuh Dapatnya pas Di kelas 2 SMP Dua SMP Akhir mau naik kelas 3 Malah Lampat banget kan Nah Pas itu Syukur Alhamdulillah Aku seneng banget Lagi seneng-senengnya banget Gitu Karena emang dapat Akhirnya dapat Yang ditunggu tuh dapat Gitu kan Akhirnya aku Ya ngejerit Sampai ngomong Ke emak aku Ke semua Keluarga aku Gitu Aku ngerasa Sudah menjadi Wanita Seutuhnya Gitu kan Jadi aku juga merasa Kayak yang Di badan aku tuh Kayak Ya udah merasa Sudah Menjadi Gadis-gadis Yang remaja Yang sudah berkembang Jadi lebih Percaya diri lah Intinya seperti itu Timbul Jerawat Nah Itu disitu Masa puberitas Aku juga Muncul ya Jadi Karena emang dulu kan Aku tuh Sering di Rambutnya di Inak itu Inak itu Gitu kan Karena rambut aku pun Panjang banget gitu Terus Aku tuh di poni Dulu kan Jamannya tuh Masa-masa Jaman-jaman Giaul ya Maksudnya poni Miring Gitu kan Dan yang Akhirnya malah Nimbulin jerawat Di kening aku Uh banyak banget Disini Menuhin banget Di kening ini Karena poni itu sih Mungkin poninya Karena debu Apa Kan emang Aku juga Aktifitas sebanyak Pas kibra Gitu kan Dulu Drumband Dulu tuh Aku tuh Lagi eksis-eksisnya Sampai Kulit aku tuh Hitem banget Keling Udah kurus Hitem lagi Aduh gak Gak banget deh Gitu Makanya Diantara temen-temen aku tuh Ya mungkin Aku tuh masih Bisa terbilang Paling pojok deh Pokoknya Orang yang emang Gak dilirik Gitu sama sekali Untuk skin care Awal Aku itu Dulu masih Belum ada Inai itu Inai itu ya Maksudnya Masih belum paham Dengan dunia Per skin carean Gitu kan Karena emang Dulu tuh Lebih ke basic Jatuhnya ya Jadi aku Waktu itu masih inget Pas aku jerawatan Parah itu ya Tapi anehnya Gak sampe pipi Cuma di kening aja Gitu Dan Temen aku Ngasih Saran Coba deh Lu pake Sabun cuci wajah Ya Gak usah pake Sabun Badan lu Jadi Sabunnya tuh Sabun clean Clean and clear Clean and clear Itu emang direkomendasikan Untuk kulit termaja Agak bersih tuh mukanya Terus Lebih Abis pake sabun Aku pake moisturizer Moisturizer aku pake Pons tuh Pons yang segini tuh Yang Biasa Dapet di supermarket Terdekat Nah itu Pake itu Dan Dulu tuh Gak ada sunscreen Sunscreenan sih ya Jadi Aku gak pake guys Makanya muka aku tuh Aduh Keling deh Gitu Dan Dulu kan Jaman-jamannya tuh Jaman-jaman main ya Jadi Kalo panas tuh Dihantem aja gitu Pokoknya yang penting main Gitu kan Dulu SMP tuh Seperti itu Aku suka Suka banget main Gitu Jadi basic skincare tuh Aku cuma pake facial wash Sama moisturizer aja Dan malem juga Ya langsung tidur aja Gitu Ya boro-boro mau ngerawat Karena Kayak mikir Ya aku juga Belum bisa Mampu Bebelian Skincare-skincarean Yang seperti itu Namanya masih sekolah Dan unik juga Kemarin tuh Ada yang bilang Sama aku Kalo puber Puberitas aku itu Kan udah pasti Ada masanya Dimana aku Pasti akan Menyukai Kawan jenis Gitu ya guys Alhamdulillah Aku normal dong Jadi pas Emang waktu Masih umur-umuran segitu Aku belum paham Maksudnya Untuk suka sama orang Belum paham Karena emang Di rumah aku pun Juga main Kebanyakan sama lelaki Tapi Kita tuh Emang friend banget Jadi Kalo malam minggu Kita tuh mainnya Petak umpet Main dampu Itu intinya main Gak pernah ada Pacar-pacaran Gitu Enggak lah Punya temen Geng lah Jadi 4 orang Nah Dari keempat ini Hanya aku Yang gak pernah Punya pacar Dan emang Kayaknya gak laku juga Gitu Siapa juga yang mau Memo gue Karena Temen-temen aku tuh Dulu cantik-cantik guys Ya wanita populer lah Pada saat itu ya Pada jamannya Di sekolah aku Jadi Ya aku sih Yang nyenemenin mereka aja Gitu Kalo misalnya salah satu Di antara mereka Pacaran ya Aku ngikut Dia jadi obat nyamuk Obat nyamuk gitu Tapi bukan berarti Aku tuh gak normal ya Maksudnya aku Kenapa gak pacaran Gitu Ya karena emang aku tuh Pengennya jiwanya juga Masih jiwa-jiwa main Nah Pada saat itu Aku pun pernah Diceletuk sama temen aku Jadi dia tuh Sempet ngomong kayak gini Sama aku Eh lo pacaran ke G Masa lo gak disuka apa Stavirullah itu bener-bener Nusuk loh guys Ih parah banget tau Jadi yaudahlah gitu kan Ya gak usah dipaksain dong Kalau emang akunya Belum mau Dan belum suka Gitu Karena emang tipe aku juga Tipe Orang yang Seneng ngejar Gitu Daripada dikejar Jadi emang aku tuh Gak suka sih Kalo misalkan Ada orang tuh Yang ngejar-ngejar ke aku Gitu Aku tuh pengennya ngejar Gitu Jadi aku tuh pengennya Biar Apa Lebih penasaran aja Segit-segitu orangnya Gitu intinya Jadi Sumpah ini Kayaknya aku mau ceritanya Rada males Tapi takutnya yang nonton Besar kepala Gitu ya Pokoknya ini sedikit cerita Jadi Iya waktu aku Kelas 2 Kelas 2 itu Aku udah mulai Mulai Menyukai Lawan jenis lah Gitu Ya biasalah Adik-adik kelas tuh Yang menyidolakan Kakak-kakak kelas Ya kan Jadi Pas waktu itu Aku Pernah seneng Sama mengidolakan Nah intinya Kakak kelas itu Kayaknya Di antara semua Itu yang aku Liat Dan aku temukan tuh Orang ini tuh beda Gitu Jadi dia tuh orangnya diem Diem tapi dia Sama Gerombolan geng Yang emang Super populer juga lah Dia anak-anak band Gitu kan Dan Aku tuh suka gitu Sama karakter Yang Kayak Misterius Yang misterius Yang diem-diem Begitulah Aku tuh suka banget Gak banyak timkan Gak banyak omong Di becara-becarian Sama temen-temen aku Padahal tuh aku tuh Tutup mulut banget Silent banget Supaya jangan ada yang tau Kalau aku tuh seneng nih Sama orang ini Nah Temen aku ini Kayak tau Gelagatnya Kalau aku tuh Kalau ada kakak kelas itu Aku tuh kayak lari Kayak takut Karena emang Ya Gak tau ya Kayak naluri emang Suka sama orang Mungkin gitu kali ya Akhirnya tuh Aku udah ledek-ledekin aja dong Akhirnya aku cerita Kalau emang ya Aku seneng sama dia Dan aku tuh nyari-nyari tau gitu Rumahnya dimana Namanya siapa Terus Tanggal lahirnya apa Terus Jodiaknya apa Dan aku tau Dia jodiaknya skorpion Nah Terus itu Aku tuh Nabung kan Dulu Sepucin itu dong Aku nabung Aku beli Gelas Yang emang gelasnya itu Bentuk skorpion Jadi Gelasnya tuh dua Jadi bisa Jadi dua gitu Maksudnya Satu buat aku Satu buat dia Iseng gitu Sumpah Maksudnya kayak gitu Ih bajis deh Pokoknya Seperti itu Nah akhirnya Aku kasih sama dia Aku ngeberanin diri Ini aku tau Itu ulang tahunnya dia Gitu Aku kasih sama dia Terus Dia kaget dong Maksudnya gini Ih kok dia tau kok Hari ini tuh ulang tahun gue Gitu Akhir pada saat itu Dia pun kayak ngerespon Oh iya kayaknya nih Anak nih Kayaknya nih cewek nih Suka nih sama gue Gitu kan Yalah lah Kelas adik kelas tuh gimana sih Gitu Oke lah Abis itu dia tuh Kayak mencoba untuk Kayak mungkin Rasa terima kasih dia Gitu kan Maksudnya Selama ini aku udah Kayak Kayak keliat Ngidolain lah gitu Terus akhirnya Dia tuh kayak Mulai-mulai Ngedeket Ngobrol Saya high Apa segala macem Gitu Waktu abis Latihan drum band Waktu aku masih inget Pesmo maghrib itu Dia tuh nyoba untuk Kayak Ngobrol lebih Deket sama aku Ih sumpah Kayak deg-degannya tuh Parah banget gitu Karena aku masih inget Dia ngajak ngobrol tuh Di Apa sih Pokoknya di deretan Pinggir jalan Di got keringnya tuh Sumpah Aku masih inget banget Tapi dia tuh kayak Gini loh Kayak ngobrol Tapi kayak ngasih-ngasih harapan gitu Beberapa hari ini gitu Terus Aku tuh kayak udah ngerasa Masa puber aku tuh kayak gini Jadi aku udah mulai Bisa rapi Dengan pakaian aku Mulai bersih Ngejaga badan Terus harus wangi gitu Jadi Kayak motonya tuh Nggak wangi Nggak berangkat sekolah loh Jadi ya kayak gitu intinya Pas aku mikir tuh udah Kayak dikasih perhatian gitu kan Yaudah akhirnya tuh Aku nyoba untuk Uh nambah Bisa Kayak bisa Ngerawat diri lah gitu Untuk dia nih gitu Kira-kira dia suka gak inget Sama gue gitu kan Terus Akhirnya Beberapa pendekatan minggu itu Dia tuh Kayak ngasih harapan Tapi Pada saat pulang Aku masih inget pulang Aku tuh kayak Kayak gini loh Maksudnya gini Udah waktunya nih Ada kepastian Ini orang suka gak sih Sama gue gitu kan Terus Yaudah tuh Pas ngobrol Lagi ngobrol Nggak taunya Ngobrol apa tuh Kayak Kayak cuek gitu kan Sama gue Eh terus tiba-tiba Dia ngomong kayak gini dong Kayak ngomong Minta maaf Tapi Minta maafnya Gak jelas juga gitu Dan akhirnya Karena emang terbentur Aku waktu itu Dijemput sama papa aku kan Yaudah akhirnya aku pulang Nah terus besoknya Tau-tau aku denger dong Dia jadian sama Kakak kelas Yang angkatan dia Udah Betapa Sumpah itu Rasa sakit hati Aku pertama Kali seumur hidup Ya maksudnya Kayak yang Ya sudah lah gitu ya Percaya diri tuh Harus gitu ya Tapi Sadar diri tuh penting Tapi yang gak masalah sih Kayak yang mikir Oh yaudah deh Mungkin emang gue jelek kali ya Rasa insecure Aku tuh jadi lebih tinggi Pada saat itu Dan traumatik banget gitu Sampai aku kayak ngerasa Udah lah kayaknya Semua klik itu sama gitu kan Memang eh apaan sih lo Apaan sih dari situ kan Aku kayak ngerasa Udah deh Nambah ngeliatal laki tuh Kayak males gitu Kayak udah Gak respon dan gak respect gitu loh Kayaknya Dia ngerasa deh Kalau aku tuh kayak patah hati Sakit hati gitu kan Dan lucunya tuh Setiap dia mau pulang tuh Kayaknya dia Kalau mau nyamperin tuh Aku kayak lari gitu loh Kayak kabur Langsung naik angkot dong Angkot Angkot curusan apa Juga bodo amat deh Maksudnya langsung dinaikin aja Yang penting hindar gitu Intinya gitu Sampai dia pergi perpisahan Ya udah gitu Akhirnya alhamdulillah Pas aku SMA Jadi SMA itu Aku emang Tujuannya tuh Ke sekolah negeri Tapi Karena emang aku Bukan orang-orang pinter banget gitu ya Jadi aku Akhirnya gak dapet Memang aku kurang Jadi aku masuk swasta Dan sekolah aku tuh Termasuk swasta Yang paling bagus di kota aku Bisa dibilang Anak-anak yang paling positif Pojok lah Maksudnya gak terkenal Pokoknya Anak bukan kutu buku juga Enggak Karena emang aku anak IPS Gak pinter-pinter banget gitu Ya intinya Apa ya Badan aku tuh kurus Gak terawat juga gitu kan Kurus, hitam, jelek lah Pokoknya itu Intinya seperti itulah gitu Sempet juga jadi Bahan bullying juga gitu ya Karena emang badan aku Kayak gitu Terus Lingkungan aku kan Lingkungan orang-orang kaya gitu kan Jadi wajar lah Kalau mereka itu ada beberapa Yang mulutnya kadang Gak pernah kesaring gitu ya Namanya Masih anak-anak Masih remaja itu Pastikan adalah Masa-masa bullying apa Atau segala macemnya gitu ya Jadi pas pada saat itulah Aku baru Kayak memperbaiki Apa kekurangan aku Waktu pada SMP Jadi aku tuh Lebih memperhatikan Oh penampilan nih Jadi aku harus Lebih rapih lagi kali Gitu kan Lebih rapih Lebih sopan Tapi karena emang dulu Jaman-jaman itu Aku kan masih belum Pakai kerudung gitu ya Belum Belum hijrah lah Intinya gitu Tapi Jadi kayak Hijrahnya tuh Menceng-menceng gitu loh Jadi kadang Ngeliat temen aku Pakai kerudung aku ikut Kayak gitu Ya masih labil lah Kayak gitu Waktu aku SMA Masa pubernya itu Ya sama sih gitu Lebih ke Jerawat Aku lebih muncul Lebih banyak lagi Tapi disini Di pipi tuh udah mulai Tapi Kayak Lebih besar gitu loh Nah Itu Aku Pakai Pons Dulu tuh Pons Yang Gede gitu loh Apa sih Yang di jar gitu tuh Pons Flawless ya Nah ada iklannya tuh Dulu tuh Iklannya romantis banget Aku suka banget tuh Nah aku beli itu Untuk krim malam aku Terus aku nyoba Untuk Rambut aku Kan panjang banget gitu Jadi Ngerawat Rambut aku Jadi yang Tadinya Biasa Rambut aku kan ikal Gitu Gak terlalu lurus banget Jadi aku gak biasain Kampuan tuh setiap hari kan gak bagus ya Gitu Dan akhirnya tuh malah Ya itu Poni aku itu kan Berponi Jadi Timbulnya itu Lebih kotor Kesini Kalo untuk pacaran Pacar Pacar-pacaran tuh Kayak Apa ya Ya itu Aku masih Obses sama Mengidolakan kakak kelas juga ya Karena emang aku tuh mikir Kayak Keseangkatan tuh kayak apa Gitu tuh kayak Gak tertarik gitu loh guys Kayak masih trauma aja gitu kan ya Terus temen aku juga Kayak bilang Udah sih Lo coba aja dulu Buka hati lo gitu Sama orang yang Emang Seneng tuh sama lo tuh Jujur Aku gak tertarik Dan aku tuh kayak Enggak pengen gitu Pacar-pacaran Tapi ya Karena emang aku tuh pengen ngerasain aja tuh Kayak maksudnya Oh pacaran tuh kayak gimana sih Gitu kan Ngeliat temen-temen aku tuh Nonton Udah mulai saatnya Berteman Mau sudah punya teman dekat Gitu kan Ya rasa Pengen Dicinta dan mencintai tuh Kayak gimana Gitu kan Ya akhirnya waktu itu Ya sempet ya Itu seumur hidup Aku pertama kali Pacaran Itu ya waktu SMA Aku kelas 1 Ya temen sekelas aku Gitu Ya itulah Itulah intinya Seperti itu Ya Akhirnya waktu kelas Berapa sih Kelas 2 Kayaknya kelas 2 Gitu Aku dipatahkan lagi Ya Dengan Masalah 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 yang Mungkin pengalaman Aku Nambah cerita lah Intinya seperti itu Ya namanya baru Sekalinya Baru pacaran kok Begini gitu kan Jadi ya kayak Ya udahlah Jadi timbulnya Traumanya lebih dalam Gitu Tapi aku gak pernah Dendam sih Gak pernah marah Gitu Karena kan aku mikirnya Pelajaran hidup Gitu Dan ini adalah Pelajaran untuk Proses pendewasaan aku Aku orangnya ikhlas-ikhlasan aja sih Biasa aja gitu Aku mah kayak mikir Ya udah Kalau emang dia gak suka sama gue Dan dia emang udah Lari sama orang Berarti ya intinya Gue harus Bijaksana aja gitu Maksudnya Harus pergi Dan harus ngalah Mungkin gue jelek kali Bentuk kecewa aku tuh kayak gini Ya pokoknya Intinya dia diambil Sama temen aku Ya seperti itulah Bikin Bikin aku sakit hati Gitu Maksudnya aku kayak Ngerasain trauma itu Dateng lagi Musuh paling sadis Disitu adalah Ini sendiri Gitu ya Aduh gue jadi kayak Curhat banget Ini puber sampe kemana-mana Jujur ya Sumpah ini Video gabut parah Yaudah lah ya Kayaknya konten aku ini Makin ngaco Bikin video ini ya Jadi Ya Kita sudahi aja ya Intinya Ya insya Allah Nanti aku akan Lebih membangkitkan Semangat aku Untuk bisa buat video-video lagi Walaupun videonya random Gitu Alhamdulillah Kalian juga menikmati Dan Ya udah Tungguin aja video-video aku selanjutnya ya Oke see you next Bye-bye Mwah